Selamat malam, selesai siang Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap wakil Ketua DPRD Banten SM Hartono dan anggota DPRD Banten Trisatya Santoso. Mereka ditangkap bersama Direktur Utama PT Banten Global Development Riki Tampi Nongkol. Ketiga orang ini ditangkap di sebuah restoran di kawasan BSD, Tangerang Selatan. Dua anggota DPRD Banten diduga menerima suap dari Direktur Utama PT Banten Global Development. Uang puluhan juta rupiah dalam pecahan dolar dan rupiah turut diamankan dalam operasi tangkap tangan. Jumlahnya masih dihitung oleh KPK. Dugaan sementara bahwa serah terima uang itu berkaitan dengan proses perda di Banten, pembentukan bank daerah Banten. Lima orang lainnya juga diamankan KPK dalam operasi ini, yakni dua staf PT Banten Global Development dan tiga sopir. Hingga selesai malam, kedelapannya masih menjalani pemeriksaan di gedung KPK. KPK membutuhkan waktu 1x24 jam untuk menentukan apakah mereka terkait kegiatan korupsi atau tidak. Tanggapi penangkapan ini, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengaku sudah mencium upaya tidak sehat yang dilakukan pihak BGD untuk meloloskan proses akuisisi. Sudah mencium, karena kalau benar nggak perlu mereka melakukan langkah-langkah seperti ini. Kalau bank yang mau diakusisinya itu sehat, taruhlah tidak parah, ya kan? Ya tidak harus mereka lakukan apa membuat kepentingan rakyat Banten. Upaya penyuapan diduga dilakukan untuk memuluskan rencana pembentukan bank Banten. BGD telah mengajukan empat bank untuk dibeli oleh pemprov Banten. Bank-bank ini yang akan dilebur menjadi bank Banten dan akan dikelola oleh BGD. Aulia Rahmat, Iman Santosa, melaporkan untuk NET.